Intro Halo sahabat, nah kita lanjutkan lagi ya perbincangan saya dengan Imas ya Nah saya akan coba bertanya ke ibu Imas itu adalah mengenai blaksus jempol Nah ini ada sejarahnya mungkin ibu Imas ya mengenai nama blaksus jempol Ini kenapa nih gua? Dulu saya sama teman di waktu SPG ada teman kontor lain yaitu Montok Di sama saya dipanggil Montok karena dia Montok Karena saya kempot dia panggil saya empot jadi sekarang kenapa enggak kalau panggilan itu dijadikan Kota ini apa icon Oh iya Oh jadi itu ada sejarahnya seperti itu Panggilan Panggilan pada waktu dulu ya Oh iya Ya itu juga mungkin sahabat Juga salah satu inspirasi juga ya Ini juga cukup Apa brandnya cukup menarik juga nih ya Nah mungkin blaksus juga Disini kan para sahabat sendiri juga Apa sih sebetulnya blaksus itu gitu ya Nah apa nih bu blaksus ini itu apa ya mas Blaksus itu Kerupuk kakak Kerupuk kusus Diproduksi dengan penuh rasa cinta Dibumbui dengan bumbu yang dijamin kehalangannya Taburan daun jeruk sebagai penambah cita rasa Blaksus itu kerupuk kusus yang manis Oh manis Oh jadi blaksus itu adalah kerupuk kusus para sahabat ya Nah Bu Imas Tadi kan Bu Imas juga sempat ngobrol dengan saya bahwa Blaksus jemprot ini sudah sampai ke beberapa negara nih ya Ada ke Belanda Ada ke Jepang Ke Korea Ke Inggris Ke Inggris Bahkan ke China juga ya Ke Amerika juga ya Itu gimana tuh Bu Imas sejarahnya itu bisa sampai ke sana atau gimana tuh Bu? Kalau yang ke luar negeri itu Biasa ada teman yang main Dibawain ini buat di endorse aja Siapa tau nanti disana ada yang nyangkut Kalau yang ke Korea udah beberapa kali order Udah ada lah Ya udah udah sampai di lidah Orang sana sebagian Sebagian kecil Ya maunya Yang di endorse-endorse itu yang di luar Bisa Iya gitu ada orderan dari sana Oh gitu ya Ya berarti orang-orang sendiri sudah tahu ya Mengenai Blaksus itu ya Nah kira-kira mengenai impian Bu Imas ke depannya Seperti apa nih Bu? Pengennya belaksus jadi besar Bisa ada pabrik besar Nggak ada pemaham lagi Bisa ada Punya karyawan banyak Bisa membuka pangan pekerjaan Buat sekitar Ya bisa bermanfaat lah Buat semua Disamping buat saya sendiri Buat banyak kan Ya kalau sekarang ini kan juga Tenaga kerja Wima sendiri juga dibantu oleh Tetangga-tetangga sekitar Yang memahatkan Sarana yang ada Untuk labis ini Sudah pasti Menambah mengenai lapangan kerja Bu Imas Nah kira-kira Kalau seandainya para sahabat sendiri Juga ingin tahu Untuk berhubungan dengan Bu Imas Itu kemana tuh Bu? Ada di Facebook Imas Rosmanawati Di IG Ada di Imas Sama Mas Rosmanawati Cempot Sama WA Ada WA Nomor berapa ini? 088-2110-509-199 Nah kalau seandainya Misalkan mau Apa Melihat produk Bu Imas Dimana ada Yang sekarang ada Bu? Sekarang ada di Plaza Impresi Di Jalan Pasir Di Pusat OWA dan PP Di Jalan Dagok Jalan Di sini ya Haji Juanda 151 Di Rest area Pasir Jambu Ada juga Di Rest area Cirebon Ada Ada juga ya Atau mungkin juga Nomor tadi juga Bisa juga ya Di nomor tadi Mungkin bisa diulang Imas nomor berapa tadi Nomor tadi 088-2110-509-199 088-2110-509-199 Nah itu Nomor yang bisa Langsung ke WA juga ya Di situ Nah Bu Imas juga Melayani mengenai Apa Peniriman Melalui Ini juga ya Ekspedisi juga ya Silahkan para sahabat Kalau seandainya para sahabat Berminat Untuk Mungkin untuk join Atau para sahabat juga Punya Punya tempat Nah silahkan Nanti bisa Apa Menghubungi Bu Imas ya Nah nanti kita coba lihat nih Produk-produknya Bu Imas nanti Bisa disampaikan Untuk itu Untuk itu Para sahabat Saya cukupkan Ketua Ketua saya dengan Bu Imas Dan Saya Edi Serta Bu Imas Dan Kru Kameramen kita Will Find Untuk diri Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Sampai jumpa di video selanjutnya 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 Terima kasih.